bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Alhamdulillah illadhi bini amatihi tatimus salihat Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa'ana alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumidin Alhamdulillah Bapak ibu para jamaah Yayasan ashabul hijrah Indonesia rahimani warahmatullah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini di kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita yang akan membahas melanjutkan pembelajaran bersama kita mengenai kitab Riyadus Salihin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Muhammad alhamdulillah kita sudah masuk di bab muraqabah kita akan masuk hadith yang ke-6 insya Allah begitu ya Ustaz di malam hari ini insya Allah baik Bapak Ibu disiapkan catatan-catatannya curahan ilmu dari beliau guru kita agar diikat sehingga apabila kita rupa bisa memorajaah melalui catatan-catatan kecil kita dan rekaman video ini insya Allah bisa disimak kembali insya Allah baik Ustaz sudah berkumpul kawan-kawan kita dan kita mulai kajian kita tafadhal Ustaz baik suara saya jelas jelas Alhamdulillah jelas sekali Ustaz baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yang lebih bini'matihi tatimus salihat Alhamdulillah semua Alhamdulillah yang lebih anzal sakinata fiqlubil mu'minin waqlubina jami'an liyazdadu imana maa imanihim wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna nabiyyana wa imamana wa qurra ta'ayunina muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu allahu rahmatan lil'alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa sahbihi wa sallama tasliman kafira ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu al-fatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Rabbi syahri sadri wa isir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd Tentu kita bersyukur Alhamdulillah Allah masih berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bersilaturahim bulanan dalam kajian Riyadus Salihin walaupun saya secara pribadi mohon maaf karena bulan yang lalu saya tidak bisa membersamai ada acara yang susah untuk kemudian bisa tampil seperti ini dan Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali dan subhanallah kita sudah masuk di hadis yang yang ke-65 secara keseluruhan dari awal kitab ini tapi kalau mengikuti bab yang ada kita sudah masuk hadis yang ke-6 di babul muraqabah satu bab yang mengajak kita untuk merasa bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala punya perasaan seperti itu kalau dalam bahasa Nabi yaitu Al-Ihsan sebagaimana pertanyaan Jibril kepada Rasulullah antakbudallah haka'an nakatara fa'illam takuntara fa'innahu yarad ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat engkau tapi kalau kemudian engkau tidak bisa seperti itu yakin saja bahwa Allah sedang mengawasi kita sedang memantau kita kalau orang sudah memiliki sifat muraqabah selesai sudah karena setiap langkah-langkahnya pasti akan lurus benar karena merasa dimanapun ia berada dipantau dilihat diawasi oleh gusti Allah subhanahu wa ta'ala mari kita lanjut pada hadis yang ke-6 ya hadis yang ke-6 apa hadis yang ke-6 agak panjang ini Nabi menceritakan tentang kisah yang terjadi dulu di Bani Israel hadis as-sadis wa'an Abi Hurairata radiyallahu anhu dari sahabat Abu Huraira radiyallahu anhu anahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul bahwasannya Abu Huraira ini pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita apa ceritanya ada tiga potret manusia di Bani Israel yang satu itu belang kulitnya belang-belang kadang ada yang putih normal putih kena matanya kelopaknya pokoknya udah enak dipandang oleh mata ya di kulitnya itu tidak normal yang kedua waktrak ya nggak punya rambut di kepalanya itu gundul nggak bisa tumbuh sehingga dia nggak percaya diri ketika bergaul dengan orang banyak ya mungkin akra disini biasanya karena penyakit macam orang ketika di kemo karena kena kanker ya kena tumur dan lain sebagainya supaya itu mati kankernya harus di kemo sehingga rambutnya berguguran tapi ini memang akra yang memang cacat secara secara fisik itu dan yang ketiga wa'amah orang yang buta jadi ada orang yang kulitnya bermasalah belang ya kemudian botak rambutnya nggak tumbuh-tumbuh karena penyakit dan yang ketiga adalah orang yang buta rupanya Allah subhanahu wa ta'ala aradullah ayyubtiliyakum Allah ingin menguji mereka Allah mengutus seorang malaikat untuk menguji mereka itu dan kita tahu kan malaikat itu diberi oleh Allah kemampuan untuk menyerupai manusia ya beda dengan jin dan syaitan tapi kalau malaikat itu kuatut tasyabuh ya punya kudrah ala tasyabuh punya kemampuan untuk menyerupai manusia sebagaimana Jibril dulu ketika datang menemui Nabi memberikan tentang arahan dan Islam tentang iman tentang ehsan dan bertanya tentang tanda-tanda kiamat sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu nah malaikat itu datang atas perintah Allah kemudian datang menemui al-abras orang yang sedang bermasalah kulitnya yang belang itu ya faqala bertanya malaikat ini ayyushayin ahabwilaika apa yang kau inginkan yang kalau kau sukai apa ya keadaan yang bagaimana yang angkat yang paling kau cintai bagi bagi dirimu saat ini apa yang kira-kira kau inginkan yang paling kau sukai saat ini kata malaikat ini kala langsung dijawab oleh orang ini launun hasan warna kulit yang baik saya minta warna kulit yang bagus yang baik kemudian hilanglah semua ya apa namanya penyakit-penyakit yang membuat orang merasa jijik melihatku ini subhanallah faqala satu nanya lagi malaikat ini rupanya orang ini sudah cacat fisiknya belang kulitnya miskin harta apa yang paling kau cintai kau minta apa sekarang kala al-ibil saya minta onta ada mengatakan sapi syakrawi fa'atana ka'ashara'a waqala barakallahu la'ka fiha kemudian diberi oleh malaikat ini orang ini yang menyerupai malaikat yang menyerupai orang ini ya onta yang 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 beranak pinak kita kira-kira ya onta yang apa namanya yang 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 bagus lah yang subur yang bisa bertanak pinak kemudian malaikat ini manusia menyerupai malaikat malaikat yang menyerupai malikat malaikat yang menyerupai manusia ini mengatakan barakallahu la'ka fiha semoga Allah memberkahi ya Allah memberkahi apa yang aku berikan ini sudah berjalan waktu berjalan waktu maka malaikat ini mendatangi orang yang botak dan bertanya apa yang kau inginkan sekarang apa yang paling kau sukai sekarang dia mengatakan kalau dia menjawab saya ingin rambut yang baik tumbuh di kepalaku kemudian pergi dariku dimana setiap orang melihat kepalaku yang botak penuh dengan kotoran seperti ini banyak luka-luka disitu orang mencibirkan aku menghinaku merasa jijik denganku kemudian diusap oleh oleh malaikat ini maka subhanallah kotoran yang ada di kepalanya bersih dan mulai tumbuh rambut itu normal kayak orang biasa menjadi manusia yang berambut subur bersih kelihatan kegantengannya lagi setelah itu ditanya lagi sama malaikat ini kau pengen apa sekarang harta apa yang kau inginkan saat ini dia menjawab al-baqar saya ingin sapi insya Allah saya ingin apa saya ingin sapi fa'a'ta baqaratan hamila maka diberi orang ini oleh malaikat ini sapi yang bunting sapi yang bunting subhanallah faqala barakallahu la kafiha malaikat ini yang berbentuk manusia mendoakan kepada orang semoga Allah memberkai sapi ini silakan kau pelihara kemudian datanglah kepada orang yang ketiga ini al-akmah orang yang buta setelah dia menyapa apa yang kau inginkan sekarang aku ingin Allah mengembalikan pandanganku penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang sempurna sebagaimana anda-anda semua orang-orang semuanya ini dipegang oleh malaikat ini famasrahahu faradzallahu ilaihi basawat dipegang matanya subhanallah diusap-usap maka melihatlah orang ini Allahu Akbar tanya lagi fa'ayul mal ahabu ilaih apa yang kau inginkan sekarang dari harta ini apa yang kau inginkan khalal ganam saya ingin kambing ya fa'akta syaitan walida maka diberilah kambing yang apa yang subur ya yang bisa punya banyak anak fa'antajja hadhani wawaladha hadha fa'akana lihada wadhim ibir wadhim bakar wadhim ibir maka tiga-tiganya Masya Allah jamaah sekalian para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT berkembang Pak yang memiliki ontah ontahnya berkembang dari sepuluh jadi dua puluh terus sampai ratusan mungkin ribuan ontah begitu pun sebaliknya ya yang apa namanya yang diberi sapi berkembang sapinya sampai dia memiliki satu apa namanya ladang yang sangat luas sapinya juga ratusan sapi mungkin juga ribuan sapi termasuk juga yang buta yang diberi kambing maka berkembang pula kambingnya itu Masya Allah Masya Allah malekat ini kemudian setelah menjadi kaya raya ingin mencoba menguji lagi inilah bentuk ujiannya ada enggak dia perasaan bahwa selama ini dia diawasi oleh Allah SWT maka malekat ini yang dulu pernah ngasih sama orang ini sama orang yang belang ini yang cacat fisiknya kulitnya itu Allah Akbar dia bertanya datang bahkan dia menunjukkan wajah sama belang sebagaimana dulu dia yang memiliki ontai ini pernah mengalami penyakit seperti itu belang juga dia bertanya malekat ini orang ini saya ini orang miskin Masya Allah saya ini orang miskin saya tidak bisa sampai saat ini saya tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali saya dibantu oleh Allah dan mungkin juga nanti lewat dirimu boleh enggak saya minta sebagaimana Allah telah memberikan kepadamu kulit yang sempurna wajah yang sempurna harta yang sempurna satu ekor saja dari ontamu ini saya berharap saya bisa naik kontak itu atau saya bisa menjuannya menjadi bekas saya dalam perjalanan saya satu satu saja saya minta apa jawabannya Jemaah sekalian ini Pak kalau orang tidak punya muraqaba ya sudah meditnya muncul dan berbohong meditnya muncul kikirnya muncul dan berbohong mohon maaf ya hak-hak orang lain lebih banyak lagi daripada apa yang aku minta kemudian berkata malaikat ini saya sepertinya tahu Anda bukankah kau dulu ini miskin kulitmu cacat banyak belangnya dan orang merasa jijik denganmu kemudian Allah memberikan semua ini diingatkan supaya dia muncul muraqabahnya itu coba lihat orang kalau sudah medit berbohong saya dapatkan semua harta ini dari nenek moyangku Allah ini aku semua mendapatkan dari kakek-kakekku dari nenek moyang saya apa kata malaikat ini kalau kau berdusta saya berharap Allah nanti akan menjadikan kamu kembali asal sebagaimana dulu kau miskin dan cacat fisik bubelang seperti itu sudah akhirnya dia mencoba untuk menemui yang kedua yang botak sama dia menunjukkan wajah tampilan yang miskin kepalanya banyak bercaknya banyak kotorannya gundul seakan-akan dihina sama orang dia bertanya sebagaimana bertanya pada orang yang cacat fisiknya tadi yang berhasil itu kemudian dia bertanya boleh enggak saya minta satu sapi saja sebagai bekal saya saya naik turun gunung boleh enggak saya minta satu saya berharap Allah akan menyelamatkan saya dari penjalan ini dan melalui dirimu ini satu saya kumintakan dia juga menolak sebagaimana menolaknya orang tadi yang diberi oleh Allah yang fisiknya cacat belang ini juga sama menolak juga dia mengatakan enggak saya ini dapat dari perjuangan nanek moyang saya yang ngasih bekit dia katakan kalau kau dusta Allah akan merubahmu lagi menjadikanmu lagi balik sebagaimana sediakan aku akan miskin lagi cacat kepalamu penuh dengan kotoran di kepalamu dan orang akan menghinamu lagi subhanallah jamaah sekalian maka datanglah yang terakhir kepada orang yang buta malekat ini juga pura-pura buta juga dengan kondisi juga hidup papa miskin saya ini orang miskin saya menempuh perpergian Ibnu Sabil naik turun gunung dalam perpergian dalam safari ini tidak ada yang bisa menyampaikan aku hari ini kecuali saya bergantung kepada Allah dan minta bantuanmu boleh tidak saya meminta dimana Allah telah mengembalikan pandangan matamu ya satu ekor saja nanti jadi bekal saya dalam perjalanan saya apa jawaban orang yang buta ini dulu saya dulu saya buta seperti kamu dan Allah telah mengembalikan pandangan mataku ini silakan ambil sekehendakmu sepuasmu ambil sekehendakmu kata dia sepuasmu mana yang kau suka mana yang kau inginkan dan tinggalkan mana yang kau tidak suka dari kambing ini mau mengambil satu mengambil dua silakan ambil saya dulu sama seperti kamu masha'allah demikian saya tidak akan membuat kesukaran kepada kamu akan saya mudahkan silakan ambil saya hanya berharap di dunia Allah Allah akbar malekat ini langsung menjawab tidak sudah tahan hartamu saya hanya ingin menguji kalian semua ketahui ya Allah ridha kepadamu dan Allah murka kepada dua sahabatmu yang belang dan yang botak itu tapi kau berhasil dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekalian para pemirsa teman-teman ashabul hijrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati dengan kikir orang kalau kikir suka berbohong biasanya lupa bahwa harta yang kita miliki ini walaupun dari hasil jeripaya kita itu kan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala itu itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia minta diminta oleh Allah dia kembalikan kepada Allah itulah sikapnya orang-orang yang orang yang buta tadi karena merasa saya bisa melihat begini atas izin Allah saya juga berkembang kambing ini juga atas izin Allah semuanya dikaitkan ada murakabah bin Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang kalau sudah merasa punya murakabah dia tidak lupa daratan mau kaya mau setengah kaya seperempat kaya sukses hidupnya setengah sukses dia bergantung kepada Allah saya tetap dipantau oleh Allah bahkan dia melimpah kekayaannya dia meyakini ini juga titipan Allah kapan diminta Allah ya saya akan berikan kejalan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa sekaligus ini pelajaran bagi kita orang kalau sudah hubut dunya biasanya tidak punya sifat murakabah merasa merasa kekayaannya itu akan mengekalkan hidupnya sekali-kali tidak kata Allah subhanahu wa ta'ala oke makanya kalian teman-teman yang dimuliakan Allah ya kita munculkan sifat murakabah ini kita diberi oleh Allah umur panjang semakin tua semakin bertambah umur kita kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sadarkan kita mendekati ajal dan begitu seterusnya kira-kira begitu baik jamaah sekalian kita lanjut hadis yang ketujuh sekarang apa hadis yang ketujuh hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama al-kayisu mandana nassah ku'amila lima ba'dal maut wal-ajisu manittaba nafsahu hawahu watamanna alallahi al-amani rawahu tirmidhi waqala hadisun hasan nabi sallallahu alaihi wasallam lewat Shaddad bin Aus sahabat yang mulia ini menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayis siapa kayis ini itulah orang yang cerdek orang yang bijak berakal itulah orang yang dana nassah selalu mengevaluasi diri memperhitungkan keadaan dirinya jadi orang yang kayis orang yang bijak orang yang cerdas orang yang berakal itu ini dia selalu mengevaluasi dirinya hasabah nassah dana nassah hari ini bertambah tidak ya pemahaman adama saya hari ini lebih baik tidak ya kualitas iman saya dibandingkan kualitas iman saya pada hari kemarin pada dua hari yang lalu pada pekan yang lalu dia evaluasi hari ini bertambah tidak ya amal shalai saya dibandingkan dengan amal shalai yang saya perbuat di hari-hari yang lalu jadi orang yang cerdik yang kayis itu sebagai karakter orang beriman dia selalu memperhitungkan dirinya memuhasabai dirinya mengevaluasi dirinya gitu ya wa'amila lima bakdal maut dan kawalah terpaksa dia beramal itu lima bakdal maut dia sebagai bekal dia menghadapi hari kematian jadi amal-amal yang dia kerjakan ini pentingnya muragaba ya akhir pentingnya muragaba ya merasa diawasi bahwa amal-amalnya itu tidak hanya amal saja bekerja saja tidak hanya urusan dunia saja bahwa apa yang dia kerjakan ini inilah sangu saya untuk saya bawa ke akhirat setelah kematian ini gitu itulah orang yang cetik ya orang yang berakal orang yang kayis kata Nabi subhanallah jadi pandai mengevaluasi diri kalau kemudian dia harus beramal bekerja amal dan kerjaannya itu menjadi bekal dia menuju hari akhirat hari kematian apa kata Nabi s.a.w wal'ajizu tetapi na'udzubillah sedangkan orang-orang yang ajis yang lemah yang ajis orang-orang yang apa ya yang melampaui batas yang lemah ya itulah orang-orang yang kata Nabi manitabak nafsu hawa yang selalu mengikuti iramah hawa nafsunya kemana dia melangkah kemana dia beraktifitas harus selaras sesuai enggak dengan nafsunya sementara kita tahu kan nafsu itu tabiatnya selalu mengajak kepada keburukan ila menrahim rabbuna kecuali Allah merahmati kita nafsu bisa tunduk untuk taat kepada perintah Allah s.w.t tapi rata-rata nafsu manusia ini biasanya selalu mengajak kepada keburukan nah orang yang lemah itu yang melampaui batas itu kebalikannya yang ajis tadi itu yang apa yang apa yang kayis itu ajis itu kata Nabi itulah ajis orang yang lemah yang melampaui batas itulah orang yang menghuti iram mahawa nafsunya dan selalu hanya berharap kemurahan dari Allah mengharap kebahagiaan ampunan di akhirat tapi dia tidak pernah beramal salih menghayal saja terus nanti ajalah nanti ajalah maksiat jalan terus dan merasa akan aman itu peranganan bahwa hidup ini leluasa terlalu terlalu percaya diri sampai lupa kepada perintah perintah Allah larangan larangan Allah tapi kalau orang yang sudah merasa ada pengawasan dari Allah maka setiap saat orang itu pasti pandai mengevaluasi dirinya bahkan setiap amal yang dia lakukan dia merasa diawasi oleh Allah bahwa amal ini harus menjadi sanggung saya menuju akhiratnya Allah dan begitu seterusnya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah dari sini kita semakin yakin jadilah kita manusia-manusia yang kayis di riwayat yang lain Al-Mu'min kata Nabi karakter orang beriman itu kayisun wafatinun kayis itu apa ya kayis cerdik berakal dan fatin fatin ini fatana pinter jadi memang karakter orang beriman tidak boleh bodoh belajar terus dan dia bijak dan kayis kayis itu cerdik berakal bijak dalam bersikap siapa orang-orang kayis itu itulah yang pandai mengevaluasi diri karena merasa selalu diawasi oleh Allah ada muraqabah setiap saat dan kalau dia beramal beraktifitas selalu yakin bahwa amal dan aktivitasnya itu inilah sanggung saya menuju akhiratnya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yang kayis seperti itu insyaAllah lanjut hadis yang berikutnya masih ada dua hadis lagi yaitu dari Abu Huraira radiyallahu anhu kala-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i masya Allah tarkuhu malayani hadis yang kita dengar Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i bukti dari kebaikan islam seseorang bukti dari kebaikan islam seseorang yaitu tarkuhu malayani apabila ia suka meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya ya apa manfaatnya karena dia merasa diawasi oleh Allah ya akhir waktu berjalan terus ya tentu hidupnya itu tidak akan disiasiakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dia akan hindari Alhamdulillah ya kita malam ini di weekend kita seperti ini Jumat malam saatnya kita berkumpul dengan keluarga meluangkan waktu sejenak untuk kita tafak covid din ini kan berarti kita menggunakan waktu pada sesuatu yang sangat bermanfaat ya ini bukti bahwa kita ini islam kita ini baik ya kita bersyukur pada kita punya komunitas ya ashabul hijrah seperti ini yang kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang malam ini justru di lapangan keluar jalan-jalan yang gak jelas megang hp berlama-lama main youtube buka WA berjam-jam ketawa sana ketawa sini enggak orang yang islamnya baik kata nabi itulah orang yang meninggalkan sesuatu tidak ada manfaatnya dia selalu apa yang dia kerjakan merasakan ini membawa manfaat bagi akhirat saya dia menambah pahala bagi saya sangu saya ke akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala itulah karakter orang yang islamnya jadi untuk melihat kita ini islam yang baik atau tidak komitkan dengan agama dengan benar atau tidak lihat bagaimana kebiasaan kita keseharian kerja-kerja kita ini bermanfaat tidak ada nilainya tidak sia-sia tidak kalau kita terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia jangkruan main gaplek ya baduan di kafe-kafe ngobrol tidak jelas ya kebiasaannya nonton apa nama youtube berlebihan berjam-jam dan lain sebagainya ini bukti bahwa islam kita bermasalah tapi islam yang baik itu kata nabi meningkatkan sesuatu yang tidak ini semua berbanding dengan kebiasaan moral taubah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya pikir cukup jelas karena hadis ini sering dibawakan oleh ustad-ustad kita terakhir terakhir ini kaitannya dengan masalah keluarga masalah keluarga yang perlu kita sikapi secara bijak sekaligus bagaimana kita mendudukkan hadis ini secara proporsional hadis yang terakhir nomor 9 dari Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu wa'an amiril mu'minin mengatakan anin nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata nabi la yus'alur rajulu fi ma'zalaba imra'atuhu janganlah seseorang itu ditanya kenapa sih kok memukul istrinya sebab mungkin ketika ditanya dia merasa malu ini masalah privasi kenapa sampai kemudian dia memukul istrinya mungkin ada di antara kita jangan maaf sekalian ayo pak munculkan sifat murokabah yang kuat jangan masuk fudul pada urusannya orang lain ketika kita melihat ada seorang suami merasa ada masalah dengan keluarga jangan kita faham itu ayo kita sebagai seorang laki-laki pak datangi nasihati dengan cara yang baik terus istri kita pak mendatangi istri dari orang itu andai kata kemudian orang itu dipukul kita tidak boleh masuk kalau kemudian dia tidak menceritakan sendiri tidak perlu kita tanya seakan-akan tidak ada apa-apa kita ingin menyambung lagi itu sebab orang kalau sudah berkeluarga ini kan dia itu sudah mengokokan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum azwaja azwaja di sini keluarga di sini itu antum saat ini sedang mengokokkan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ayo munculkan murakabah siapa tahu nanti ketika kita na'uzbillah ketika kita masuk pada urusan privasi seorang ada seorang suami memukul istrinya kita tahu sampai isinya mohon maaf sampai bengkak barangkali di pipinya lebam di matanya tidak perlu antum tanya karena ini masalah privasi kalau antum tanya mungkin dia akan tersinggung dari mana dia tahu dan lain sebagainya tidak nyelesaikan masalah biarkan saja doakan bahkan pada Allah minta kepada Allah biasakan munculkan rasa murokab kita kepada Allah jangan sampai saya berbuat hal yang sama terus doakan yang bersangkutan mudah-mudahan dibuka hatinya dilapangkan dadanya diberi kesebaran menghadapi keluarganya istrinya pun juga kita doakan seperti itu tidak boleh kata Syedina Omar menyampaikan sabda Rasulullah seorang laki-laki itu ditanya apa sebab ia sampai bisa memukul istrinya sebab mungkin ia akan malu jika sampai sebab pemukulannya diketahui sama orang lain ini masalah aktivasi kita tidak boleh masuk kecuali kalau sampai kemudian ke pengadilan tentu ditanya nanti dia harus menyampaikan apa adanya hakim punya tapi bagi kita jangan masuk kalau ada kekeruhan dalam rumah tangga kita doakan munculkan murokab yang kuat jangan-jangan ini akan juga menimpa kepada kita ini masalah air yang harus kita tutup jangan memperkuruh masalah rumah tangganya orang seperti itu ini hanya bisa dirasakan kalau kita memiliki murokab yang kuat kan kita tahu kan tidak boleh kita kemudian apalagi sampai kita menceritakan airnya seseorang air keluarga pada orang lain tidak boleh ya nabi kan sudah cukup jelas memberikan gambaran kepada kita ketika ada air tutup air saudara kita bahkan kalau memungkinkan dan dia curhat kepada kita kita nasihati untuk diberi kesabaran orang berkeluarga pasti ada masalah dan doakan yang bersangkutan mudah-mudahan diutuh dijaga keutuhan rumah tangganya insyaallah pak doa kita pada saudara kita yang seperti itu diamini oleh malaikat-malaikat Allah engkau juga mendapatkan hal yang sama kata malaikat sesuai dengan doa yang kau panjarkan buat saudaramu semoga Allah mengabulkan doamu dan kata malaikat engkau juga mendapatkan hal yang sama kalau kita mendoakan yang baik maka kebaikan juga akan lari kepada kita pula jangan kita masuk kepada urusan privasinya seseorang dengan demikian maka tuntas lah sudah empat hadis kita bahas malam hari ini selesai bab murakabah dan bulan depan kita akan masuk di bab yang baru insyaallah bab takwa ini lebih dalam lagi pembahasannya lebih luas lagi mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat murakabatullah merasa selalu dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ada di kita di saat kita sendirian di saat kita berdua dengan istri di saat kita di kantor di saat kita di lapangan merasa Allah mengawasi kita kalau murakabat ini ada saya yakin langkah-langkah kita semua akan benar karena merasa takut kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamuala warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jazakallah khairan atas penyampaian materinya yang masya Allah tentu sangat menyentuh di hati kita ini masalah murakabah ini baik baik bapak ibu kita masuk sesi tanya-jawab ada dialog memanfaatkan sisa waktu kebersamaan kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Suleyid Riham LCMAG bisa disampaikan melalui kolom chat ataupun jika bapak ibu ingin langsung berdialog dengan beliau bisa raise hand terlebih dahulu insya Allah kita akan buka akses untuk unmute insya Allah baik ini ada pertanyaan dari jamaah Masya Allah ini pertanyaannya luar biasa jadi kita ini kan pelaku dosa-dosa semuanya mungkin tidak ada yang lepas dari dosa beliau ingin menanyakan apakah ada tandanya jika dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah SWT dengan doa-doa yang kita panjatkan dan istighfar yang kita panjatkan jadi tanda bahwa doa-dosa-dosa kita ini telah diampuni apa kiranya Ustadz ini pertanyaan yang sangat bagus cuma satu hal yang harus kita sadar kita ini manusia ya kita ini manusia bukan malaikat kita juga bukan nabi dan setiap manusia itu ada potensi untuk terjebak dengan salah dan dosa bahkan fujur itu didahulukan oleh Allah ilham fujur itu Allah tidak mengatakan tapi fujur didahulukan maka potensi fujur ini potensi berbuat dosa lebih kuat sebenarnya untuk membersamai kita tapi kata Allah beruntunglah orang yang kemudian mampu mensucikan dirinya ketika dia terjebak dengan dosa langsung dia membersihkan dirinya dia istighfar dia taubat menarik ternyata kalau Anda melihat dalam bahasa Al-Quran sifat-sifat mutaqin sifat-sifat orang yang suhud sifat-sifat orang yang yang apa namanya yang kanit yang apa namanya yang abit segala macam itu disebut oleh Allah bukan orang yang steril dari dosa bahkan kalau Anda melihat sifat-sifat orang mutaqin yang nanti akan mendapatkan sorga seluas langit-langit dan bumi ampunan Allah dan sorga orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan sorga yang luas dan seluas langit-langit dan bumi itu diberikan kepada orang yang bertakwa siapa itu surat Al-Imran ayat 132 di ayat berikutnya itu orang mutaqin orang mutaqin itu pasti terjebak dengan kekejian bisa fahsyul kalam keji pembicaraan bisa fahsyul amal keji perbuatannya bisa fahsyul mawkif keji sikapnya keji mu'amalahnya manusia yaki karena kita ini punya syahwat masalahnya yaki tidak hanya syahwat juga lingkungan yang memengaruhi kita boleh juga nanti syaitan yang menggoda kita pas iman kita turun terpengaruh kita menzalimi diri mereka sendiri menzalimi itu orang betaki orang betaki itu pasti terjebak dengan kekejian dan menzalimi dirinya tapi zakarullah segera dia ingat Allah yang penting mau mengakui ada zat yang akan mengampuni semua dosa kita ini kemudian dia istighfar mengakui semua kesalahannya dia curhat kepada Allah tumpahkan semua masalah kesalahannya itu kepada Allah karena Allah itu punya sifat yaki ghafur maha pengampun ghafar sangat luas ampunannya itu tawab maha penerima taubat jadi kalau manusia tidak punya dosa tidak berfungsi sifat ini jadi kalau manusia tidak punya dosa sifat Allah tidak berfungsi justru Allah faham karena manusia akan terjebak dengan dosa dan kesalahan itu maka Allah memiliki sifat ghafur ghafar tawab saya ketika bahas-bahas saya ini optimis tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah yang penting kata Allah jangan terlalu cepat mengulanginya lagi kalau kemudian dia taubat besoknya kumat lagi itu main-main namanya itu kalau kemudian dia taubat satu bulan berikutnya kumat lagi namanya manusia kadang kita punya lupa iman naik turun pas lagi turun lupa kalau itu perbuatan dosa terjebak lagi jangan putus asa kembali lagi kepada Allah sampai kapan sampai hari kiamat Allah membuka pintu pertobatan kepada kita 24 jam ini malam seperti ini dibuka tangan Allah untuk mendidih taubat kita bagi pelaku-pelaku dosa di pagi hari di siang hari dan di sore hari besok pagi Allah membuka lagi pintu tangannya itu untuk menerima taubat kita bagi pelaku dosa di malam hari seperti ini sampai kapan sampai hari kiamat yang penting kata Allah jangan terus menerus melakukan dosa yang lama Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik seperti itu jadi optimis optimis bagaimana tanda-tandanya tidak ada tanda-tandanya tapi tandanya pasti diterima karena kata Nabi SAW berdo'allah berdo'alah kepada Allah apakah itu doa minta pengampunan doa diterimanya pahala dan kalian harus yakin bahwa semua permintaan kita pertobatan kita itu akan diijabai oleh Allah SWT optimis saja di beberapa seperti itu baik Alhamdulillah atas jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari salah satu jamaah kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz mohon lafad doa supaya kita dijadikan manusia yang kayis mohon pelan-pelan Ustaz karena akan kami catat begitu minta saja semua doa pada kata mengajak kita kepada kayis salah satunya doa taqwa ya Allah minta kepada Allah nas'alukal hudha petunjuk hidayah wat-tuqa dan ketakwaan kemudian wal-afafah afaf ini punya harga diri ya tidak suka menunjukkan kekedilan dirinya ketidakmampuan dirinya ya wal-gina diberi oleh Allah kemampuan hidup kekayaan kemampuan baik itu kemampuan materi atau kemampuan ilmu kemampuan apa saja skill minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat kita jadi kayis dan jangan lupa kalau minta kayis yang apa doa kayis cerdas bijak segala macam saya pikir juga harus diimbangi dulu juga ya dengan usaha-usaha kita sebagai manusia laksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita minta kepada Allah biasanya orang kalau sudah dekat dengan Allah Allah akan memudahkan sifat kayis itu wa ta'ala wa yu'allimukumullah bertakwalah kepada Allah Allah pasti memberikan ilmu kepada kecendasan membuat kamu itu di akhir surat al-baqarah ketika sampai pada ayat paling panjang tentang ayat al-baqarah 200 berapa 50 berapa wa ta'ala wa yu'allimukumullah bertakwalah kepada Allah Allah pasti memberikan kecerdasan buat kamu ilmu buat kamu jadi takwa ini juga harus kita munculkan baca Qur'annya salatnya lima waktu tepat waktu tahajudnya kita jalankan istirfahnya kita perbanyak insya'Allah Allah akan memberikan sifat kayis yang sempurna buat kita insya'Allah 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 ini pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu para jamaah rahimah kita batasi karena sudah cukup larut ada salah seorang yang bertanya dari jamaah melalui chat Pak Ustaz mohon izin bertanya saya pernah mendengar bahwa Nabi itu ingin dikumpulkan dengan orang yang miskin dan dimatikan dalam keadaan yang miskin maksudnya itu apa Pak Ustaz terjajah kalau Antum perhatikan dalam tafsir hadis itu jelas sekali miskin disitu adalah rendah hati Nabi itu bukan miskin-miskin materi Nabi itu kaya paling kayanya sahabat Nabi sebenarnya dia kepala negara apa yang dia minta pasti dan para sahabat siap memfasilitasi Nabi tapi justru yang Nabi minta itu miskin disini ada tawaduk kaya tapi tawaduk diberi oleh Allah bayangkan dalam kondisi pacaklik makannya Nabi itu minumnya Nabi masih susu kormanya korma ajwa kita tahu kan bagaimana korma ajwa itu korma yang paling berkelas seperti itu tapi juga tidak berlebihan Nabi berbagi dengan yang lainnya bahkan lapannya Nabi memperhatikan bagaimana lapannya sahabat ada ishar yang ditunjukkan sama Rasulullah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya itu makna miskin tawaduk Allah hidupkan aku dalam kondisi miskin maksudnya tawaduk siap menerima kenyataan hidup ini dan matikan aku dalam kondisi miskin dalam kondisi tawaduk bangkitkan aku dari kiamat bersama orang-orang yang tawaduk yang tidak terperdaya dengan kekayaannya kira-kira begitu maksudnya baik Alhamdulillah Jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah Bapak Ibu Rahimani Warahmatullahi kita telah sampai di penghujung acara dan untuk menutup kebersamaan kita kami mohon Ustaz untuk berdoa membacakan doa untuk kita semua semoga apa yang kita upayakan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan untuk kita diambil khisib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad Allahumma rabbana wafil lana watub alayna inna ka anta at-tawaab al-rahim Allahumma arhamna wa ahfazna wa akrimna wahdina wa saddid lana bil-Qur'an birahmatika ya akraman akramin Allahumma ina nasaluka al-huda wal-tuka wal-afaka wal-ghina Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyin hu fi kulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuka wal-isyan wajjalna min al-rashidin Rabbana habnana min azwajina wa zhriyatina qurata ayyud wajjalna lil-muttaqina imam rabbih al-imuklim as-salah wa min zhriyatina Rabbana wa taqambal doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdik kushadu'an la ilah ilah astabika wa ati bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ditutupnya dengan doa kafaratul majlid oleh guru kita maka berakhir kebersamaan kita insyaallah di bulan depan semoga tidak ada udhur dan kita bisa menjumpa kembali panjang umur insyaallah insyaallah baik subhanakallahumma wa bihamdika syadu'an la ilah ilantah astagfirullah wa ati wa ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati